Hari ini Masjid Istiqlal kembali mengadakan kegiatan keagamaan hasil kerjasama dengan Darut Tauhid dan GNPF MUI. Acara kali ini berbeda dengan aksi 11.02 kemarin di mana sejak pukul 4 pagi kegiatan dimulai dengan silaturahmi para penghafal Al-Quran. Lalu selanjutnya dilanjutkan dengan pembacaan kitab suci dan juga pemberian ceramah oleh tokoh agama seperti halnya Zaitun Rasmin dan Abdullah Gimnastiar atau Aagim. Walau begitu acara keagamaan seperti ini sudah biasa diadakan di masjid terutamanya pada hari Jumat dan juga akhir pekan. Korresponden CNN Indonesia Mumtazah Catra Diningrat saat ini berada di lokasi, tepatnya di Masjid Istiqlal. Tazah selamat siang bagaimana? Apakah acaranya sudah selesai ini? Sepertinya sudah selesai dan dari mana saja mereka datangnya? Ya, selamat siang Iqbal. Hingga saat ini acara sebenarnya masih terus berlangsung namun begitu untuk acara utamanya sendiri yaitu acara muraja'ah ataupun pembacaan Al-Quran dari hafalan begitu oleh para penghafal Al-Quran telah usai sejak setelah sholat subuh pagi hari tadi begitu karena acara memang dimulai cukup pagi pada sholat subuh sekitar pukul 4.30 pagi hari tadi begitu dimulai dengan pelaksanaan sholat lalu kemudian dilanjutkan dengan adanya muraja'ah ataupun penghafal ataupun pembacaan Al-Quran melalui hafalan begitu oleh para penghafal Al-Quran yang hari ini hadir memang jumlahnya tidak sampai 12.000 cuma diperkirakan ada kurang lebih seribuan penghafal Al-Quran yang kemudian dihadirkan di sini kemudian mereka juga telah membacakan Al-Quran begitu tidak cukup lama begitu Iqbal karena memang setiap kelompok membacakan Al-Quran dengan jus-jus yang berbeda dan setelah itu memang hari ini ada kelanjutan dari acara silaturahmi ini itu dengan adanya tausia ataupun ceramah keagaman yang dibawakan oleh sejumlah tokoh agama sebelumnya memang hari ini ada agenda untuk tausia ini dibawakan oleh Ustadz Mansur dan juga Bahtiar Nasir namun begitu keduanya didelegasikan dan digantikan oleh Yeri Kusairi yang telah menyampaikan ceramahnya di pagi dan juga ada Zaitun Rasmi yang kemudian mewakili GNPF MUI selaku wakil ketua untuk mewakili Bahtiar Nasir yang tidak hadir pada hari ini dan saat ini saya mendengar adanya pidato ataupun ceramah keagaman yang tengah dibawakan oleh Abdullah Jimnastiar yang memang tengah membahas terkait dengan ilmu Tauhid Iqbal Tazza apa tujuan dari acara ini dan apakah ada melihat ada muatan politis begitu dalam acara ini? acara utamanya memang sebenarnya sebagai kelanjutan dari aksi 11-2 kemarin walaupun memang dikemas dengan cara yang berbeda begitu Iqbal karena kemarin memang 11-2 adanya pembayatan dari para peserta yang kemarin datang begitu di Masjid Istiqlal dan juga adanya ceramah-ceramah yang terdiburkan oleh Rizik Syihab dan juga oleh Bahtiar Nasir yang kemarin telah disampaikan terkait dengan siapa yang seharusnya masyarakat pilih pada pilkada 2017 mendatang begitu mereka juga menyatakan bahwa harus memenangkan pasangan calon yang beragama Islam begitu menjadi highlight dari aksi 11-2 kemarin namun pada hari ini memang tidak ada kegiatan tersebut ataupun tidak ada ceramah-ceramah yang kemudian menyinggung secara langsung terkait dengan pilkada 2017 ataupun kampanye hitam yang mungkin dilaksanakan namun begitu pada saat ini saya mendengar ada sejumlah tausia-tausia ataupun ceramah keagaman yang dibawakan memang sepenuhnya adalah terkait dengan adanya hubungan manusia dengan agama, hubungan manusia dengan Tuhan hubungan manusia dengan manusia dan juga hubungan manusia dengan lingkungannya begitu yang tengah dibawakan saat ini oleh Abdullah Gimnastiyar sebelumnya juga Zaitun Rasmin juga kemudian menyinggung hal yang sama bagaimana seorang Muslim harus bersikap pada saat bersikap pada kegiatan sehari-harinya begitu namun memang sedikit menyinggung terkait dengan surat Al-Ma'idah ayat 51 saya mendengar sedikit bahwa Zaitun Rasmin kemudian menggarisbawahi atau mengingatkan kembali kepada para jemaah atas kasus penodaan agama yang kemudian yang dengan terdakwa basuki cahaya purnama begitu yang kemudian disinggung pada pagi hari tadi oleh Zaitun Rasmin nah tadi pada saat ini konfirmasi apakah kemudian ini sebuah singgung atau pengingkatan kembali kepada para jemaah atas siapa yang kemudian harus mereka pilih pada pilkada 2017 berikut adalah konfirmasi dari Zaitun Rasmin selaku wakil ketua dari GNPF MUI tidak ada kaitannya, karena tadi membahas surat Al-Ma'idah jadi ketika membahas surat Al-Ma'idah kemudian masuk kepada penista ada yang menulis Al-Quran tidak ada sama sekali, jadi tidak membahas masalah itu jadi ketika kita menyinggung Al-Ma'idah ya berarti terbawa ke situ tapi tidak ada sama sekali keinginan untuk hidup bahkan saya tidak sedikitpun misalnya menyinggung misalnya jangan pilih dia atau pilih yang lain tidak, sama sekali tidak tidak ada sedikitpun dalam ucapan saya tadi yang ada kaitannya dengan pilkub misalnya saya hanya mengatakan kita bicara tentang Al-Ma'idah dan ada yang pernah menyesuaikan Al-Ma'idah seperti itu saja ya dan memang Iqbal benar sekali Zaitun Rasmin sendiri tidak kemudian secara langsung menyinggung terkait dengan siapa yang harus masyarakat pilih terutamanya masyarakat Islam yang mereka harus pilih pada pilkada 2017 mendatang namun kemudian mereka meminta agar kepada masyarakat untuk lebih pintar lagi dalam menggunakan media sosial yang kemudian bisa menjadi senjata kemenangan bagi umat Islam begitu itu menjadi garis bawah juga bahwa dengan media sosial ini kemudian masyarakat bisa mengawal persidangan dan juga mendorong pemerintah agar basuh kecahayaan purnama dinonaktifkan selama persidangan ini berlanjut selain itu juga saat ini tengah ada tausia ataupun ceramah keagaman yang tengah dibawakan oleh Abdullah Jimnastiar yang memang isinya lebih kepada hubungan manusia dengan Tuhan dan juga bagaimana manusia harus bersikap melalui ajaran agama begitu memang ada sedikit sentilan-sentilan politik saya dengar dengan siapa sebenarnya yang harus masyarakat pilih pada saat pilkada mendatang begitu tidak memang disebutkan secara langsung siapa yang harus dipilih pada pilkada mendatang namun begitu mengingatkan pada masyarakat siapa yang harus umat Islam pilih yaitu seorang pemimpin yang beragama Islam tentunya seorang pemimpin yang jujur dan juga aman yang kemudian terus diingatkan oleh Abdullah Jimnastiar salah satunya melalui tausia yang saat ini tengah dibawakan begitu dan rencananya memang Abdullah Jimnastiar ini akan membawakan ceramah penutup yang akan mengakhiri acara pada hari ini dengan yang akan berakhir rencananya pada saat azan zuhur berkembandang kurang lebih pada pukul 12 siang mendatang penggemasannya cukup menarik sekali membahas surat Al-Ma'idah tanpa terkait dengan politik Mumtazah Chatra Diningrat Korrespondent CNN Indonesia Terima kasih